Hai guys, apa kabar semua? Saya Oki Subrata, selamat datang kembali di channel YouTube Gadget Squad. Ngomong-ngomong soal laptop gaming, kalian pasti tahu dong apa itu ASUS ROG, atau singkatan dari ASUS Republic of Gamers. Laptop yang didesain khusus untuk gamers ini, nggak hanya punya performa yang tinggi guys, tapi dari segi kenyamanan sampai durabilitas juga sangat diperhatikan. ASUS sendiri menghadirkan beragam pilihan laptop gaming ASUS ROG. Nah, salah satunya adalah ASUS ROG G752 yang saya akan review berikut ini. Republic of Gamers atau ROG, merupakan line-up gaming laptop ASUS yang diperuntukkan bagi pengguna gamers. Pada salah satu serinya, ASUS ROG G752 VS G-Sync Series adalah sebuah laptop monster gaming yang harganya sangatlah fantastis. Tidak bisa dipungkiri melihat pengkrongannya yang garang. Seri ROG yang satu ini emang keren banget guys. Dengan kombinasi bahan metal berwarna silver, membuat tampilan laptop ini sangat premium dan pokok. Apalagi pada bagian peningin di belakang, yang membuat bentuknya makin gahan. Yang kami suka dari desainnya adalah, pada sisi depan yang menampilkan logo khas ROG dan dua garis dengan backlight warna merah. Plus, 3D V4 Chamber yang juga memiliki lampu berwarna merah. Bentukan siku yang tajam membuatnya begitu futuristik. Saat dibuka, nampak full keyboard dengan bentukan touch yang lebar. Asus menempatkan port yang sangat lengkap pada bagian sisi kanan dan kiri bodi. Kerennya lagi, USB Type-C 3.1 ini telah mendukung kecepatan hingga 40 gigabit per second. Berkat teknologi Intel Thunderbolt Onboard. Sebagai laptop gaming, kita harus membahas soal kinerjanya. Dibekali dengan spesifikasi yang super mumpuni, performa laptop ini sangat cepat guys. Untuk mengawalnya, pada proses booting laptop ini, mampu menyala kurang dari 15 detik aja. Ini berkat SSD sebagai media penyimpanannya. Karena ini adalah laptop gaming, kami langsung melakukan uji coba untuk bermain game. Saat memainkan game berat seperti GTA V dengan settingan grafik yang paling tinggi, ROG G752VS mampu melahapnya dengan lancar tanpa lag tentunya. Ini berkat dukungan Nvidia GeForce GTX 1070 GDDR5 8GB terbaru. Bahkan frame rate yang dihasilkan rata-rata di 60fps. Melahap semua game berat dengan sistem pendingin 3D Favour Chamber yang menggunakan cairan pendingin khusus, membuat suhu laptop tetap dingin meski dipacu untuk kerja keras. Berkat teknologi 3D Favour Chamber, suhu yang dihasilkan dapat ditekan. Asus ROG G752VS ditenagai oleh prosesor Core i7-7700HQ, Quad-Core 2.8GHz, dengan Turbo Boost hingga 3.8GHz. Asus mengklaim prosesor ini sangat mudah untuk di-overclock, melalui software ROG Gaming Center yang dibawanya. Ada 3 mode pilihan, yaitu standar, ekstrim, dan manual. Kenikmatan bermain games lebih nyaman, karena layar Asus ROG ini memiliki kemampuan refresh rate 120Hz. Hal ini membuat gerakan di dalam games dapat berjalan lebih mulus, lancar, dan akurat. Selain layarnya yang luas dengan ukuran 17,3 inci, laptop gaming ini sudah mendukung fitur G-Sync dari Nvidia, dan sudah mendukung juga teknologi virtual reality. Gak hanya itu guys, saat dilihat dari sudut yang ekstrim sekalipun, tidak terlihat adanya distorsi. Hal ini tentunya tidak mengherankan. Mengingat kembali bahwa layar ROG G752VS menggunakan panel berteknologi IPS dengan resolusi Full HD 1980x1080px. Sayangnya dengan layar seluas ini, Asus mengorbankan memiliki tingkat portabilitas, dengan bentuk yang besar dan berat, sehingga laptop gaming ini tidak nyaman untuk dibawa-bawa. Demi kenyamanan dalam bermain games, keyboard yang dimiliki Asus ROG G752VS ini menggunakan teknologi anti-ghosting dengan 30K rollover. Fitur ini sangat mendukung gamers ketika harus bergerak cepat dan menekan beberapa tombol keyboard secara bersamaan tanpa masalah. Selain itu, keyboardnya memiliki backlight berwarna merah dan dapat diatur dengan 3 tingkat kecerahan. Selain keyboard, Asus menyediakan 5 tombol makro yang dapat diatur fungsinya melalui Asus ROG Gaming Center. Lalu, masih ada juga tombol unik terletak paling kiri untuk mengaktifkan aplikasi X-Split Gamecaster. Tombol ini sangat berguna buat gamer yang suka merekam video maupun live streaming via YouTube. Laptop gaming Asus ROG G752VS ini dilengkapi dengan touchpad yang berukuran lebih besar dari para pesaingnya, serta lebih sensitif. Selain itu, Asus juga membekali touchpad ini dengan fitur Smart Gesture seperti yang dimiliki oleh laptop Asus lainnya. Saat mencoba keyboard laptop Asus ROG G75VS-K ini, terasa memang sangat nyaman dan empuk. Bahkan ketika kita mengetik dengan kecepatan yang tinggi pun masih sangat nyaman dan memadai. Desain siklet yang diusung membuat pengguna jarang tipu dan betah mengetik dalam waktu lama. Sedangkan touchpad milik Asus ROG G752VS ini juga nyaman digunakan. Serta fitur Smart Gesture-nya sangat bermanfaat untuk mengakses fitur tertentu. Selain performa, pada tampilan dan kinerja, Asus juga memperhatikan dari sisi audio. Speaker laptop ini tersedia dua di bagian belakang layar, dekat dengan engsel dan satu speaker lagi tersedia di bagian bawah. Suara yang dikeluarkan terdengar cukup baik. Asus juga membenamkan teknologi Sonic Studio pada fitur audio. Teknologi ini juga berguna untuk mengurangi noise saat perekaman ataupun streaming. Jadi, jika kamu hobi bermain games FPS, teknologi Sonic Radar membuat efek langkah kaki, tembakan ataupun bom, bisa dideteksi dengan lebih mudah dan akurat. Bagi kamu yang masih kurang puas dengan performa laptop ini, tidak perlu khawatir guys, karena kamu masih dapat mengupgrade laptop ini dengan mudah. Asus ROG G752VS ini mudah dibongkar. Pada bagian bawah terdapat sebuah karet yang dapat diangkat dan di dalamnya terdapat sebuah baut. Cukup membuka 1 baut, maka kamu dapat mengakses slot RAM dan storage hingga memudahkan kamu untuk mengupgrade laptop ini. Sejatinya, laptop ini sudah memiliki 2 RAM masing-masing 16GB, hard disk dengan kapasitas 1TB, dan 1 buah PCI Express SSD berkapasitas 256GB. Untuk daya tahan baterainya, Asus menyiapkan baterai dengan kapasitas 8 cell 90Wh baterai. Dengan spesifikasi tinggi, baterai yang digunakan memang relatif cepat habis. Untuk itu, pastikan kamu tetap membawa charger-nya agar tidak kekurangan daya. Saat penggunaan dalam bermain games, selama 1 jam laptop ini menghabiskan baterai 39%. Asus telah membekali laptop gaming seri ROG G752VS G-Sync Series ini dengan sistem operasi Windows 10 besutan Microsoft yang terinstal di dalamnya. Ini berarti pengguna tidak perlu repot-repot membeli dan menginstal sistem operasi untuk dapat menggunakannya. Ini adalah salah satu poin penting dalam review Asus ROG G752VS yang merupakan laptop gaming yang membidik segmen kelas atas atau gamer serius. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, laptop gaming Asus ROG G752VS G-Sync Series terbaru di Indonesia dibanderol dengan harga Rp 45.299.000. Harga yang ditawarkan oleh laptop gaming Asus ROG ini memang terdengar cukup mahal. Tetapi ini sebenarnya bisa dimaklumi mengingat spesifikasi dan fitur yang diusung oleh produk andalan Asus ini tidak main-main. Dengan performa yang mumpuni dalam bermain games dan mengedit video, laptop ini terbilang sangat luar biasa. Bagi kamu yang hobi gaming dan bekerja sebagai video editor, laptop ini sangat recommended guys. Karena segala kebutuhan kamu sudah pasti bisa diakomodasi oleh laptop yang satu ini. Sayangnya laptop ini memang kurang portable. Sehingga sangat cocok untuk mengganti desktop PC gaming di rumah. Oke guys, sekian dulu untuk review laptop gaming Asus ROG G752. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Gadget Squad. Saya Oki Subrata, pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video review selanjutnya.